Selamat pagi semuanya, balik-balik berenggorokipadila Selamat datang kembali di vlogku Dan hari ini kita lagi ada di North Bend Di daerah Washington State Ini di luarnya Seattle, sekitar 40 menitan Dan ini karena disini dingin banget Pagi-pagi, jadi paling pas nih gue udah pegang nih Indomie goreng jumbo Abis ini kita akan masak Abis itu kayaknya rencananya hari ini Mungkin gue akan kasih liat kalian situasinya Deket Airbnb yang gue sewa ini Serta nanti gue mau beli kopi So, gue lapar banget Ini baru bangun tadi sekitar jam 9 dan Sekarang saatnya untuk masak Guys, Indominya udah jadi Wah, baunya sih enak banget sih Udah gak sabar untuk makan Tapi gue mau kasih liat dulu ke kalian Kita hari ini breakfastnya spesial banget nih Liat nih, di luar pemandangannya luar biasa banget Ini ada sungainya disini Suaranya enak banget sih Didengar, tenang banget Jadi kita dua hari ini sebenernya di luar kota nih Gak di dalam kota, jauh-jauh dari kehidupan kota Gue sih sebutnya ini in the woods nih Gue gak mau nyebutnya hutan Tapi gue in the woods Tenang banget, gak ada suara apa-apa Kecuali suara air Ini bener ASMR White noise banget, enak So, ini kaki gue udah kedinginan Kita masuk dulu, kita mau makan Laper, nanti kita jalan-jalan Gue kasih liat lagi ya Mungkin keliling kota ini kayak apa ya Oke, see you guys Guys, suaranya tenang banget ya Enak banget suara airnya Kayaknya boleh nih gue upload video ASMR ke channel sebelah gue Karena channel sebelah gue kan sebenernya bebas Itu gue mau upload apa aja boleh Kayak boleh tuh tadi pikir Ini kayak temennya sambil tidur atau sambil belajar Suara airnya tuh Wah, bisa tenang banget sih Suasana hati kayaknya So guys, ini kira-kira seperti ini di luarnya Di tempat gue menginap Sekarang ini gue nanti mau jalan-jalan ke kotanya Ke kotanya kecil banget sih Cuma ada McD Burger King Kemarin ini sama ada beberapa kios-kios kecil gitu Untuk kopi dan juga makanan lainnya Jadi nanti tunggu aja guys ya Yuk, kita jalan Okay, can we get a caramel latte? Yeah, what size? Um, 12 oz Okay, and a hot one, right? Yes, a hot one, please I'll get more ice, please Okay, can we change that to ice? I'm sorry No, you're fine Um, can I get, what, do you have oat milk? I do Yeah, can we change all of the milk to oat milk? Okay Um, and I'll get a latte Just a plain latte? Yeah, just a plain latte And then are we doing hot or ice for that one? Um, hot Okay, 12 oz as well? Yes Okay, 12 oz hot oat milk latte and an iced caramel oat milk latte Anything else? Uh, dad, do you want anything? No That's it? That's it? Okay, perfect All right, thank you Yes It's gonna be 10.94 Okay What are you guys up to? Um, nothing Just chilling in the cabin, yeah Nice What's going on? Are we getting filled? Uh, he's doing a daily vlog Oh, that's cool That's awesome Hi guys, sekarang ini kuar Rocky udah kembali lagi ke cabin Dan kita baru aja beli kopi yang bernama Hux Daughter Coffee Jadi tadi sebelum keluar dari cabin ini Gua penasaran kan, belum pernah kesini Jadi gua research dulu di Google Dan nama Hux Daughter Coffee ini keluar nomor 3 paling atas Dan gua liat reviewnya oke banget 4,8 di Google Jadi gua percaya sama Google Kau ini kayak enak banget Dan seperti yang lain ini Gua bilang bahwa koroki itu baru jadi anak kopi Itu mungkin 3 bulan yang lalu lah ya Baru mulai addicted Jadi setiap hari itu Biasanya sebelum mulai aktivitas Ataupun kalo lagi research untuk time out Biasanya koroki itu sambil minum kopi Biar makin semangat Nah, untuk review kopi juga Kayak kadang koroki agak susah ya Jelasinnya gimana Tapi yang pasti Bisa lah ngerasain yang enak sama yang gak enak lah biasanya Dan ini tadi cuma drive-thru doang Jadi koroki gak bisa kasih liat kalian Kira-kira tokonya tadi kayak seperti apa Tapi pasti drive-thru-nya rame ngantrinya But efficient banget Mereka itu drive-thru-nya Gua tadi nunggu mungkin cuma 5 menit doang Untuk mungkin antrinya nomor 10 Mungkin tadi 10 mobil di depan mobilnya Tapi cepet semuanya lancar banget Dan orangnya disini semua friendly banget loh gila Sampai mereka nanyain How was your Christmas Dan nanya dapet hadiah apa So This town North Bend Washington sih Orang-orangnya bener-bener super friendly banget Dan ini sekarang gue pengen cobain Ini adalah Ice Latte With Caramel Sauce Seperti kalian ketahui Koroki itu suka yang dingin-dingin Dan juga Kayaknya agak manis Pengen dingin sama yang di LA Karena katanya orang Kalau di Seattle Dan juga di Washington area itu Kopinya enak-enak banget sih One of the best coffees katanya Kalau di Amerika Jadi kadang kita yang cobain langsung Ini sekarang ini Damn Ini enak banget sih Damn Ini enak banget man Caramel sauce-nya Oke Gak terlalu manis banget Jadi ini pas banget sih menurut aku Kan biasanya juga kalau koroki itu Suka manis Tapi gak suka banget Yang over banget manisnya So ini pas Lalu juga Rasa kopinya tuh wangi banget Dan juga kopinya tuh berasa Kalau Ice Latte tuh Biasanya menurut aku Phil tuh kadang-kadang Kalau rasa susunya Terlalu berasa Daripada rasa kopinya So ini Enak banget Compliment banget Kopinya dengan susunya Men Ini besok harus beli lagi sih Sebelum balik Besok kalau koroki Sulu udah balik lagi ke Seattle Tapi besok harus mampir lagi Lihat daughter coffee Sekali lagi sih So Hari ini Rencananya sih gak terlalu banyak ya Hanya di Cabin saja Nama yang sempat tinggalnya Sebetulnya tuh cabin Karena kayak rumah sendiri Itu di tengah-tengah In the middle of nowhere Hanya sebelahnya ada river aja Dan juga banyak pohon-pohon gitu Kita abis ini mau makan lunch Lunchnya kayak taco hari ini Kadang-kadang udah dibelikan Sama sister-in-law Dibeli di Costco I'm excited for that Karena gue udah pengen banget Taco main di LA Gak sempet makan taco Sama sekali And then after that Pengen koroki nonton NBA Mungkin ada NBA games Banyak hari ini Mungkin nonton di League Pass After that Dinner Abis dinner bikin timer Tidur deh Jadi Nanti gue liat deh Semoga kita bisa nge-vlog-nge-vlog Dikit lagi sih Abis ini So I'll see you guys later Spoon Serving spoon Dikit lagi Sampai jumpa selamat menikmati ini enak juga ya tacosnya ini belinya di costco itu sekitar 15 dolar ini dapetnya banyak banget sih porsinya bisa bakal berempat sausnya juga enak banget ini pake salsa, pake cilantro dan gokil sih for the price ini rasanya di luar di atas ekspektasi sih enak banget buat lunch pas banget guys sekarang sudah ada di akhir vlog ini tadi gak sempet ngerekam saat lagi makan malem tapi sekarang ini kita lagi mau nungguin nih debutnya James Harden nanti sebentar lagi akan main dia tapi masih gamenya Philadelphia lawan Nyx pas banget ya katanya Philadelphia liatin dulu TV-nya semoga kalian bisa melihat situasinya tadi kalau Rocky tinggalnya di daerah seperti apa dan ini kalau malem gelap banget gak berani keluar juga akut ya ada binatang buas di luar sana tadi pas lagi nyetir mobil ada rusak tiba-tiba lewat jadi lebih baik ada di dalam rumah aja so hopefully kalian enjoy vlognya kali ini kemarin kita juga nonton film sih malam-malam ini gak banyak aktifitas disini kita main nonton filmnya judulnya The Chef wah itu bagus banget kalau kalian belum nonton filmnya The Chef kalian coba nonton kalian sekarang ini lagi nonton apa sih TV show atau film apa yang bagus kalau bisa rekomendasi ke Rocky kalian bisa tulis juga di komen section di bawah dan abis ini mau menikmati Portland on Houston Rockets sambil santai abis itu bikin time out dan abis itu tidur vlog untuk di Seattle mungkin dua harian lagi kali ya nanti baru bisa bikin karena besok kita akan pindah dulu beres-beres tanpa tadi ketinggalan jadi besok mungkin agak sibuk sedikit abis itu mungkin hari berikutnya nanti baru bikin vlog di Seattle so guys thank you so much for watching thank you for following me today jangan lupa seperti biasa untuk like untuk comment and subscribe thank you guys for watching I'll see you guys later peace